Kepala Basarnas Marsikal Madia Henry Alviandi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus swap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan. Setelah menjadi sorotan terungkap Henry, ternyata memiliki pesawat pribadi dengan harga fantastis yakni mencapai Rp650 juta. Pesawat pribadi tersebut merupakan pesawat Zenith 750 STOL rakitan tahun 2019. Ia beberapa kali mengendarai pesawat tersebut saat berkunjung ke beberapa kota. Henry sendirilah yang menjadi pilot pesawat kecil tersebut. Bodi pesawat itu didominasi berwarna putih dengan strip warna kuning, merah, dan biru. Dilengkapi dengan baling-baling di bagian depan kepala. Lalu untuk penopang terdapat tiga roda, dua sisi di kiri dan kanan, dan satu di bagian depan. Meski begitu, masih belum diketahui apakah pesawat pribadi ini merupakan hasil korupsinya di Basarnas atau bukan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!